Kecil, tapi powerful. Yap, inilah review dari Samsung Galaxy S21. So, guys, balik lagi sama Kulah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S21. Smartphone ini adalah smartphone flagship dari Samsung yang udah jadi daily driverku selama kurang lebih 2 minggu. Buat warna yang aku ambil ini Phantom Grey ya, dan kenapa nggak Phantom Violet aja yang warnanya lebih sering dapet impresi dari reviewer-reviewer lain? Well, warna Phantom Grey ini menurutku lebih elegan dan aku mau pakai hape ini tuh lama, nggak cuma buat di-review aja. Buat aku pribadi, ngerasa warna grey di hape ini tuh menunjukkan kelasnya sebuah flagship. Meski ya sekali lagi ini cuma plastik. Eits, tapi ini bukan plastik murahan. Plastik di hape ini tuh istilahnya punya kelas lah, di mana materialnya ini solid banget, dan kalau kalian nggak percaya, kalian harus pegang sendiri lah buat buktiin mana plastiknya flagship dan mana plastiknya entry level. Oh iya, buat bobot dari hape ini tuh enteng banget loh, ya itu cuma 171 gram aja. Ya emang hape ini lebih compact ketimbang seri plus dan seri ultranya yang bisa tembus 200 gram. Yang bikin hape ini enteng, selain karena bodinya yang terbuat dari plastik tadi, hape ini tuh punya dimensi yang cukup kecil. Yap, ukurannya ini enak buat dipegang, dan aku mulai nyaman sama hape-hape compact yang bisa dipegang dengan satu tangan aja. Buat ukuran layarnya ini 6,2 inci dengan pakai panel Dynamic AMOLED, terus buat resolusinya ini cuma Full HD punya ya, beda sama seri ultranya yang udah pakai resolusi WQHD+. Buat dipakai nonton, ini udah pasti enak, nggak usah ditanya lagi. Terus kalau ditanya masalah resolusi ya, kita emang nggak bisa set ke 4K saat nonton video, tapi Full HD aja ini udah lebih dari cukup, apalagi hape ini punya angka 421 ppi density yang udah tergolong tinggi buat kerapatan layar segitu. Kalau buat main sosmed, hape ini tuh enak banget, soalnya ini udah mendukung adaptive refresh rate 120Hz yang bisa menyesuaikan kebutuhan kita. Kalau kita lagi nonton video, otomatis layar hape akan di-set ke 60Hz, terus kalau kita lagi scrolling-scrolling di Instagram atau aplikasi lainnya, ini bakal ngubah ke 120Hz. Terus kalau lagi main game, ini juga bakal ngikutin ke frame rate gamenya yang bisa sampai berapa fps. Oh iya, ngomong-ngomong soal main game, hape ini udah pasti ngebut lah ya. Apalagi ini hape pakai chipset terbaik Exynos saat ini yang katanya ini bisa nyeimbangin Snapdragon 888. Hape ini pakai chipset Exynos 2100 dengan fabrikasi 5nm. Terus ada 2 pilihan kapasitas, yaitu 8x128GB dan 8x256GB. Buat sistem operasi ini udah Android 11 punya dengan One UI yang udah di versi 3.1. Di sini aku cuma nyobain 2 game, yaitu PUBG Mobile dan Genshin Impact, di mana PUBG Mobile kayaknya settingan maksimal ini belum kebuka ya, soalnya di seri sebelumnya aja settingan grafik Ultra HD udah kebuka, sementara di sini belum. Ini sih cuma masalah update aja ya, mengingat hape ini juga tergolong masih baru. Terus buat main Genshin Impact, hape ini juga udah cukup enak buat dipakai. Cuma kalau digeber ke settingan highest, hape ini bakal lumayan kewalahan. Nah, selanjutnya buat masalah baterai nih. Hape ini tuh baterainya cuma 4000 mAh, di mana di tahun 2021, 4000 mAh tuh bakal kerasa sedikit. Ya emang bodinya yang cukup compact ini nggak bisa dimasukin baterai yang gede, nanti malah bodinya tambah gede lagi. Cuma buat aku yang daily drivernya 2, ini nggak akan jadi masalah, soalnya kan aku bisa ganti-gantian pake hapenya. Nah, solusinya buat kalian yang cuma pake 1 hape aja, tentu powerbank bisa jadi solusi yang talk chair. Kalau kalian nggak mau ribet juga, kalian bisa akalin nih dengan pake dark mode di hape ini yang bisa kita manfaatin mengingat layarnya udah AMOLED. Terus set refresh rate ke 60Hz aja, karena itu cukup sangat membantu. Kalau buat pengisian dayanya, tentu ini udah cepet banget. 25 Watt buat baterai 4000 mAh, ini udah tergolong ngebut. Aku sendiri nggak pernah ngitung berapa lama, cuma kadang biasanya aku tinggal sebentar aja buat kerja, dan nggak kerasa deh kalau hape ini udah keisi sampai penuh. Untuk urusan kamera, Samsung Galaxy S21 ini dibekali dengan 3 buah kamera yang punya resolusi 12MP pada kamera utama, 64MP pada kamera telephoto 3x zoom, dan 12MP pada kamera ultrawide angle-nya. Sementara buat kamera di bagian depan, ini punya resolusi 10MP yang berada di dalam tompel di tengah kayak gini. Buat hasil sih oke ya. Aku pernah bandingin nih sama hasil foto dari iPhone 12 Pro, dan aku share ke kalian di Instastory. Dan ternyata hasilnya cukup seimbang dan cukup sengit. Overall kualitas gambar, ketajaman gambar, dan dynamic range yang dihasilin tiap cepretannya ini udah memuaskan dan konsisten banget buat aku secara pribadi. selamat menikmati. Buat lowlight-nya juga ini udah cukup banget, meski ada noise sedikit-sedikit yang cukup mengganggu. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy S21, pake resolusi Full HD 60fps, tapi super steady-nya masih mati ya. Belum di-onin, dan ini kebetulan gerimis. Oke, kita bakal balik, dan coba buat nyalain super steady-nya. Oke, ini super steady udah nyala, dan sekarang kita coba buat ajak lari ya. Oke, gimana buat hasilnya? Coba kalian nilai. Oke, ini perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy S21, pake resolusi Full HD 60fps. ini gerimisnya tambah deras ya. Kayaknya aku harus cepat-cepat. Dan gimana buat hasilnya? Oke enggak? Kalau aku liat di layar sih cukup bagus ya. Coba kita ajak lari sedikit ya. Oke, kurang lebih kayak gitu buat hasil kamera depan dari Samsung Galaxy S21. Oke. Oke, mungkin segitu aja buat reissue dari smartphone yang satu ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari gula sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.